Arus balik gelombang kedua di Terminal 1B kedatangan Bandara Soekarno-Hatta diprediksi malam tadi. Namun arus keberangkatan penumpang di Terminal 1B justru meningkat dibanding arus kedatangan. Jumlah penumpang yang tiba di Jakarta dari beberapa daerah di Terminal 1B terbilang normal. Namun arus balik di Terminal 1B keberangkatan meningkat, yakni 12.000 penumpang. Lebih besarnya penumpang yang akan berangkat dari Jakarta karena para penumpang merupakan pemudik yang berlebaran di Jakarta dan baru akan pulang ke kota asal mereka. Puncak arus balik gelombang pertama terjadi pada tanggal 20 Juli 2015 atau dua hari setelah lebaran. Ini ditunjukkan dengan tren puncak arus balik sebesar 14,58 persen dengan jumlah penumpang mencapai 70.149 penumpang. Hal ini dikarenakan pekerja swasta dan PNS di Jakarta sebagian besar telah mulai bekerja pada hari Rabu 22 Juli. Selamat menikmati.